Seekor sapi dengan berat 4 kuintal di Lumajang, Jawa Timur mati karena terserang penyakit mulut dan kuku. Pemilik sapi sempat bingung karena tidak ada lahan untuk mengubur sapinya. Warga Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bergotong royong mengeluarkan sapi milik Satumar yang mati akibat terjangkit wabah PMK. Warga harus bersusah payah menggotong sapi tersebut karena beratnya mencapai 4 kuintal. Karena tidak ada lahan untuk mengubur sapi tersebut, pemilik sapi akhirnya menyewa mobil pick up untuk membawa sapi ke tepi jalan sawah di desa setempat. Tanah tersebut merupakan tanah milik dinas pengairan yang biasa digunakan warga untuk mengubur hewan ternak yang mati. Sapi nggak nyangka kalau masih? Nggak nyangka, kalau meninggal itu nggak nyangka saya. Itu sempat makannya gimana Pak? Sudah, enaklah makannya sapinya. Terus nggak berliur lagi? Nggak. Terus kumat lagi gitu ya? Kumat lagi. Hari Senin. Kalau Senin itu? Senin pagi. Sembagi. Dari keterangan perangkat desa setempat, di desa Bades sudah ada 11 ekor sapi yang mati akibat BMK dalam kurun waktu sepekan. Sebelum mati, rata-rata sapi mengalami kembung pada perutnya. Ya kita sekitar ada 11 ekor yang mati. Terus apa yang sakit? Sakit ya rata sih semua, ada ratusan. Ada ratusan. Terus upaya yang sudah dilakukan apa saja ini? Ya itu kita pakai jamu jawaban herbal dari kononpor, ada juga yang pakai masu. Dan para peternak juga sudah pasrah. Hingga saat ini di Kabupaten Lumajang, sapi yang mati akibat wabah ini sudah mencapai 30 ekor lebih. Abdul Rohman Kompas, TV Lumajang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton.